Intro Hai, what's up guys Di youtube channel gue kali ini Gue Baal ngebahas tentang penyakit-penyakit Jadi maksudnya penyakit-penyakit itu Dimana gue bakal ngundang teman-teman Atau beberapa yang bakal Dia langsung share sendiri tentang penyakitnya Tapi di video gue kali ini Gue bakal ngundang teman gue Yang kena penyakit tentang skoliosis Jadi skoliosis itu ya Kalau yang gue tau sekilas Itu skoliosis yang rata-rata yang kayak Miring ke samping atau apa gitu Tapi gue kurang ngerti Makanya gue bakal ngundang teman gue Biar dia langsung ngebahas aja skoliosis itu apa Oke, jadi gue langsung ngundang aja teman gue Tanpa bahasa-bahasi biar cepet aja Oke Hai Hai Halo Ini jadi perkenalin teman gue namanya Anke Lu lagi sibuk apa sekarang? Gue lagi kuliah sih sekarang Udah semester berapa? Semester 6 Baru tahun ke 2 Terus lu sibuk ngapain selain kuliah? Kuliah doang atau apa? Nge-gym Olahraga Muay Thai Gitu paling Gak ingin gitu kan Terus langsung aja kali ya Jadi skoliosis itu gimana sih maksudnya? Gue kurang ngerti yang gue tau Cuman kayaknya posturnya yang miring atau apa Skoliosis Kayak kalau kelainan tulang ya berarti Lainan tulang tuh setau gue ada 3 Skoliosis, kifosis, sama lordosis Nah kalau skoliosis itu yang tulangnya miring Kayak misalnya dia bentuknya C atau S Jadi dari belakang bentuknya bengkok lah Pokoknya kayak kita miring gitu Nah kalau lordosis itu kalau misalkan lu terlalu tegak gitu Kalau misalkan kifosis itu yang bungku Gitu ya Nah iya itu itu lordosis Gitu Kalau bungku kedepan kemana-mana? Kifosis Kifosis oke Paling kayak ini ya Lu bisa tau lu skoliosis itu pas kapan? Oh jadi pertama kali Dari awalnya gitu Iya jadi waktu itu pertama kali gue lagi pergi ke mall sama bonyok gue Nah terus kayak gue tuh jalan di depan mereka Terus dari belakang mereka tuh kayak ngeliat kayak Kok badan gue miring gitu ya Kayak keliatan miring gitu Jadi makanya abis itu dicek dibawa ke dokter terus dicekkan dironsen Terus ternyata gue ada skoliosis gitu Emang keliatan banget miringnya pas waktu itu diliat gitu? Iya lumayan kali ya pinggang gue naik sebelah gitu soalnya Berarti yang kanan udah naik dong? Iya betul-betul Oh Terus pas dibawa ke dokter Langsung ke dokter gimana tuh ngomongnya? Bilang aja kayak Kan ke dokter tulangnya Terus bilang kayak Kayak apa Kok keliatan naik sebelah gitu loh Kayak pinggangnya Nah abis itu ronsen Nah ternyata Tapi lu gak ngerasa sakit atau apa? Enggak Itu soalnya bener-bener masih dikit bahkan Itu gue pertama kali ketauan gue masih umur 10 tahun Oke Ya udah 10 tahun lalu lah ya Dari umur 10 tahun? Ya Kayak itu pertama kali dokternya juga kayak abis ronsen dokternya gak Gak Bilang katanya gak usah diapapain Nah mestinya dari saat itu harusnya yang paling bener menurut gue Dia langsung kasih brace gitu loh Itu kayak lebih membantu Soalnya itu pas kita umur segitu Itu pertumbuhan lagi cepet banget kan? Hmm Nah pas gue kedua kali cek itu langsung naiknya Derajatnya udah banyak banget Disitu gue nyesel Harusnya Gue Derajatnya itu berarti kulangnya miring kemana gitu ya? Iya makin tambah miring gitu loh Makin tambah miring terus derajatnya makin tambah kan? Ya Coba kalau misalkan pertama kali ketauan langsung dipakein brace gitu Itu kan pasti langsung Maksudnya cek kedua kali gak akan semiring itu gitu Nah itu waktu itu gue kan belum tau apa-apa tentang skoliosis Gue juga gak tau apa-apa gitu kan Nah jadi kayak better kalo udah tau langsung di Apa ya Diobatin gitu loh Diobatin ya Kasih pengobatan dulu ya Iya Tapi lu bener-bener kadang ngerasa sakit apapun di lower back Atau apa biasanya ada yang bilang kayak mungkin pinggongnya sakit lah Atau apalah gitu Gue selama ini gak pernah sih Cuma mungkin belakangan semenjak gue masuk kuliah Mulai kecapean gitu Gue kalo udah mulai kecapean Itu baru kerasa lower back gue yang kiri Tulang atas yang pantat itu ya berarti ya Iya Itu agak sakit Cuman Pinggul lah ya dikira pinggul Yang di belakang gitu Agak sakit Cuman yaudah gue udah tau kan Itu gara-gara gue skoliosis ya gue tinggal tidur aja istirahat Bentar udah pasti baikan gitu Oh cuman istirahat doang gak sembuh gitu Yang penting istirahat Yang penting istirahat Gue tuh kecapean Skoliosis kan tulang kan Iya Tapi yang lu rasanya di bagian syaraf atau di mana? Atau di tulangnya? Di tulang gue ngerasanya di tulang belakang di bawah sih Oh lu miringnya yang miring ke kiri Atasnya yang pinggulnya miring naik ke kanan atau gimana? Pinggang gue yang kanan naik Naik Oke berarti yang kiri turun? Iya lebih rendah Bahu gue juga lebih rendah yang kiri Tapi gak terlalu keliatan kan? Gak Gak Kalo orang gak tau Gue untungnya gak parah banget sih Terus lu udah selama Lu udah tau lu skoliosis Lu pake pengobatan apa aja sih gitu? Dokter aja atau apa aja gitu? Gue udah coba banyak banget Gue bener-bener coba hampir semuanya Gue datengin gitu kan Mulai dari Gue pernah Tuina Tuina tuh yang kayak pengobatan Cina gitu Yang dipake jarum Loh itu kan cuman aku puntur sebenernya? Gak ada hubungan sama tulang kan? Jadi pertama dia panasin dulu gitu badan gue Oke oke Pake jarum Terus ditanasin Ya biar kreder daerah jalan lah gitu Gue gak gitu ngerti Terus baru dokternya kayak Putus putus gitu badannya Yang kayak Apa sih Kiropatik ya? Mirip kiropatik Khusus tulang Tapi kan easy to say dong? Berarti kalau kayak Chinese gitu kan? Nah Tapi dia Cuman Kesana Berobat cuma seminggu dua kali Nah menurut gue Kayak Itu gak mungkin bisa lah Ini kan tulang gitu Lu bayangin aja tulang tuh Kayak itu kan keras gitu Kayak mana bisa lu seminggu dua kali cuma latihan kayak gitu Gak mungkin ada efek apa-apa Dan dia bilang Iya Dan dia bilang gitu Kayak mungkin gak usah pake brace aja Cuman latihan ini doang pasti bisa Ini abis lu dari dokter ya? Ini dokternya bilang kayak gitu Dan yaudah gue gak pake gitu kan Nah terus Mendingan gak sih Kayaknya sama aja gitu Dia emang gak makin parah Tapi tetep sama Tapi gak jadi makin baik gitu loh Oke Nah abis itu gue pernah coba juga Kiropatik pernah sekali Gue liat temen gue gitu sih Kiropatik tuh kiropatik ya? Kalo kiropatik mirip kayak Tuina Tapi kalo Tuina kan ditusukin jarum dulu Kalo kiropatik langsung dipatah-patahin gitu sama dokternya gitu Dan itu menurut gue bahaya sih Kayak gue gak nyaranin buat itu juga Terus Gue pernah juga ke dokter olahraga Sport gitu ya? Ya ini jatohnya lebih sport Dia kita tiap kali dateng Ya udah latihan kayak ada exercise nya Jadi tiap pasien pasti beda-beda gitu Tergantung miringnya berapa Jadi dokternya udah cekin dulu gitu Nah dia udah cek Terus baru dia kasih latihan Tergantung kalau misalnya lu miringnya ke kiri Nanti dia kasih exercise yang miringnya ke kanan Supaya seimbang gitu Jadi tujuan dari yang dokter olahraga ini Bikin badan kita seimbang Balance ke kanan gitu Penguatan ototnya gitu Nah ini juga sama aja Kayak maksudnya gak membah Maksudnya dia cuman Apa ya Gak memperbaiki tapi Gak mengurangi juga Ya stay Kayaknya sempet kurang dikit deh Tapi tuh latihannya harus bener-bener tiap hari Itu gue latihan tiap hari Nah yang kurang dikit itu dari pengobatan apa? Dari yang sport ini lumayan kurang dikit Tapi tuh gue tambah pake brace juga Oke Ntar gue pengen lu keluarin brace Brace itu lu ada bawa kan? Ada bawa kan? Ntar ditunjukin Jadi Kalau menurut gue Mending keluarin sekarang kali ya brace-nya ya? Brace-nya ya? Brace-nya Taraaa Ini brace gue Kayak gini Ini kalau lu pake kayak robot dong? Iya Gak bisa gerak Gue pake ini harus 23 jam Jadi lepasin kalau mandi doang Nah coba lu Rasanya gimana sih kalau pake gitu? Harus pake nih Gak maksudnya Lu pake deh Kayaknya bagus Lu pake ya Dipake aja Lu pake brace-nya enak atau nggak? Atau gimana gitu? Apa feeling lu gitu ya? Oh iya oke Gue jujur aja gue gak nyaman sih pake ini Bener-bener Karena? Gak nyaman kayak lu Atau tekan? Lu kayak pake corset Tapi ini dari fiber gitu kan Kayak lu duduk Kayak lu bener-bener Sebenernya postur lu jadi bagus gitu Kayak lu tegak Tapi lu ngelakuin semuanya tuh pasti susah Gitu Kebatas Ya betul Oke guys jadi tadi udah ditunjukin langsung Karena dia pake brace gimana Dan dia langsung lepasin sih Karena memang gak nyaman juga Ya memang gak nyaman ya Tapi menurut lu brace Bagus gak sih? Menurut gua Dari semua pengobatan buat scoliosis Menurut gua brace paling mempan sih Paling Paling bisa ngejaga tulang lu biar stay Ataupun kayak Cuman ngejaga ya Bisa makin baik loh pake brace Tergantung itu balik lagi ke tiap orang gitu loh Menurut gua brace paling mempan lah Kayak meskipun itu yang paling gak enak Tapi itu yang paling mempan gitu Ini sebenernya gua lupa nanya nih Scoliosis kan masalah tulang Ada gak sih sebenernya dia pernah ngomong gak sih Scoliosis itu gara-gara lu mungkin kurang kalsium Atau apa Dan ini scoliosis itu memang karena Kebiasaan buruk lu Atau keturunan atau apa gitu Kalau gua sendiri Kalau gua sih dapet scoliosis karena keturunan Tapi setelah gua scoliosis itu Emang faktornya dua gitu Dari keturunan atau Kebiasaan Oke terus Kebiasaannya kan mungkin karena Kalau kebiasaan kan bisa dibilang Tulangnya gak kuat Atau apa Jadi mungkin kurang kalsium atau apa Enggak Itu bisa Makanya Kebiasaan tuh kayak Misalnya lu nulis Lu ngebungkuk kayak Duduk lonjoran Kayak gak benar gitu Kayak kebiasaan lah Gak tau gimana Nyantai Itu bisa bikin scoliosis gitu Nah terus Kalau misalkan lu juga Ini menurut gua Kayak Tulang tuh di belakang Ditopang sama otot gitu kan Ya bener kan Nah kalau otot itu lemah Kayak Itu lebih bikin Lebih gampang jadi scoliosis gitu Makanya kenapa Berarti memang harus dilatih juga dong otot itu Biar balance ya Menurut gua Emang harus gitu Meskipun lu scoliosis gak boleh angkat Beban berat gitu Tapi lu tetep harus Olahraga buat maintain Itu tulangnya gitu loh Kalau misalkan otot lu seimbang Itu bisa bikin tulang lu rata gitu loh Maksudnya kayak tulang lu lebih Kejaga di tengah gitu Jadi menurut lu olahraga bagus ya Lu sendiri sekarang gak lagi nge-gym sama Muay Thai kan Iya Nah kalau nge-gym Kalau nge-gym gua juga anak gym deh Ya tadi anak gym Jadi gua tau gerakan-gerakannya bisa Kayak yang sekali main Langsung dua otot Yang misalkan kiri kanan Langsung balance gitu ya Tapi kalau Muay Thai sendiri kan Kayak bisa kicknya bisa kanan doang Kiri doang lebih fokus ke sebelah gitu Harusnya sih Muay Thai sebenernya gak boleh Cuman gue suka gitu Jadi yaudah gue latihan Tapi jarang emang gak Emang lu aktif ya di olahraga ya Ya gue emang suka olahraga dasarnya gitu Cuman kalau misalkan kayak Olahraga yang khusus kayak Pake satu otot Contohnya kayak tenis, badminton, golf gitu Kalo bisa enggak sih Kalo bisa jangan Soalnya itu bener-bener pake satu Pake satu Sebelah ototnya Satu gerakan gak mungkin kiri gitu ya Gue dengerin lu dulu atleta renang kan Iya dulu Oke, di atleta renang itu Pas lu renang atau apa Gak sih Boleh Ya boleh Justru kalo sekolio sih paling disarankin buat berenang Soalnya itu kayak Di dalam air itu nol gravitasi juga kan Tapi berat kan? Maksudnya berat Kalo gue sendiri gue gak bisa berenang nih Tapi kalo pas lagi berenang kayak berasa berat banget gitu kan Oh enggak sih Gak sih Gak sih Terus? Kalo berenang juga tuh kan pake Semua otot tuh gerak gitu Jadi gak apa-apa Kalo kayaknya buat gue yang gak bisa berenang Gerakan apapun Menyelamatkan diri gitu ya Oh gitu ya Biar bisa Nimbul aja Terus lu ada ini gak? Ada hasil ronsen atau apa gak? Oh ada Bisa lu tunjukin gitu Ada, gue ambil dulu ya Oke oke Ini apa nih? Ini yang pake brace Oh ini hasil yang pake brace ya? Iya ini yang pake brace Dan ini yang gak pake brace Ntar kita ambil tersendiri nih Ini gue tunjukin aja sekilas Keliatan beda sih Ini yang pake brace lebih Ini lebih lurus ya Lebih lurus dikit Kalo ini gak pake brace Miring banget Iya Di bawah Nih dibagian bawahnya miring banget Oke Ntar Jadi dia aja ya Lonsennya Berarti udah pasti fix gak bisa sembuh ya Banyak ini sebenernya Dia bisa bikin Berkurang Berkurang Bisa itu kalo Itu yang positif banget gitu Tapi sembuh total? Gak bisa Gak bisa tuh sampe lempeng tuh gak bisa Oh dan gue gak nyaranin buat operasi sih sebenernya Oh ada opsi operasi? Ada ada Tapi gue Buat gue Orang yang terlalu aktif gitu Kayak gue Bener-bener gak bisa diem kan Gue sih gak mau di operasi sih Kayak Ada gak dia bilang abis operasi lo harus istirahat berapa lama Atau abis operasi lo gak boleh aktivitas apapun lagi sama sekali atau bagaimana? Lo bayangin aja di dalam badan lo dipasangin besi gitu Dipasangin telat besi gitu Itu sumber hidup? Iya dong Itu sumber hidup? Iya dong Oke Buat nunjang sebelahnya yang miring itu ya? Oke Aktifitas lo pasti terbatas gak sih? Kayak lo biasanya bisa bungkuk sampe ke bawah tapi lo jadinya segini doang gitu kan Kayak kalo misalkan apalagi cuman miringnya segini-segini doang Mending dijaga aja daripada di operasi gitu Hmm Jadi kalo bisa ya jangan di operasi kalo udah opsi terakhirnya Ya kecuali kayak lo bener-bener yang parah banget sampe yang kacau sampe badan lo pendek gitu ya Ya mau gimana lah Itu pendek juga karena sebenernya bukan karena pendek tulang ya karena memang miringnya jadi pendek Itu karena dia miring makanya badan lo jadi pendek gitu Kepetan gitu ya? Iya Oke Terus lo ada saran gak buat temen-temen yang lagi liat video ini atau apa gitu? Hmm saran gue ya kalo misalkan nih kalian baru tau atau emang udah tau lama skoliosis Jangan malu lah buat cerita-cerita ke orang Cari tau ya Iya cari tau Kayak orang juga bisa bantu gitu loh Dulu tuh gue keep buat diri gue sendiri banget Gue yang bener-bener gak mau orang tau Soalnya gue tuh kira ini kayak penyakit yang jarang banget Terus kayak gue malu gitu loh kalo orang tau gitu Rasanya aneh ya Iya ternyata kayak apalagi kan gue harus pake brace kan Kayak gue malu banget gitu pake barang itu gitu Tapi ternyata gue sekarang tau gitu kalo misalkan ini nih penyakit yang semua orang tuh pasti ada Banyak cuman orang gak sadar Dan orang gak sadar gitu Jadi kayak kalo misalkan ini ya bisa cerita-cerita ke orang Terus kayak kalo misalkan Lebih open lah ya 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 Kayaknya paling pengalaman gue sendiri sih kayak kebanyakan Biasanya orang tua nih yang gue tau kayak punya penyakit kanker atau apapun Mereka tuh berusaha ngkip kalo mereka malu kena penyakit kanker atau kayak gak mau orang lain tau Sebenernya menurut gue yang lebih bagus di-share ya Jadi kalo buat temen-temen yang penasaran skoliosis atau apa Atau mungkin dia sendiri juga kena skoliosis gitu ya Dintanya aja Ntar gue bakal lampirin langsung ya Bisa di-dm langsung di instagramnya Ntar gue lampirin di bawah Udah Menurut gue cukup lah ya Udah cukup lengkap belum? Udah Tentang skoliosis oke Udah Oke guys jadi cukup sekian video gue kali ini Tentang skoliosis Jadi gue bakal ngebahas lebih baik lagi Gue berusaha cari temen-temen lain-lain yang mungkin bisa nge-sharing tentang penyakit lainnya Bukan cuman tulang atau lain-lain Jadi stay tune terus nih guys Thank you Oke thank you ya Dadah